Halo semuanya, kembali lagi di game Dynasty Warrior dalam pencarian senjata bintang 5 bersama saya Alfian guys Jadi di video kali ini aku akan menunjukkan cara untuk mendapatkan senjata bintang 5 untuk karakter Zugi Liang guys ya Tapi sebelum kita masuk ke permainan, aku mau ucapin selamat hari ulang tahun untuk negara kita tersinta guys, Republik Indonesia Semoga semangat kemerdekaan menginspirasi kita semua untuk bekerja lebih keras lagi demi masa depan yang lebih baik dan lebih cerah Amin Oke, buat yang belum subscribe juga nih, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Oke guys, kita sudah memasuki di pemilihan battle ya Untuk karakter Zugi Liang ini berasal dari kerajaan Shu ya, jadi kalian pilih kerajaan Shu, lalu untuk battle nya, kalian pilih di battle of GB yang Liu Beforced Oke, untuk dipikul jangan lupa hard Nah ini dia ya, Zugi Liang Oke, aku pripa dulu guys Oh mantep, ini kebetulan aku mendapatkan bintang 4 guys ya, ada 3 biji nih Aku pakai yang paling bawah Lalu untuk senjata kedua, seperti biasa aku pilih senjatanya Lubu ya Albert yang soulcrasher, nice Untuk skill, oke disini sedikit aku ubah Attack boost tetap aku pakai, lalu akurasi Victory Cry mungkin ya Sama Mana nih Mike Terror ya Oke, untuk animal yang pasti aku pilih Redhair guys Dan kita masuk ke bertempuran Oke guys, kita sudah memasuki area pertempuran ya Jadi disini aku mau jelasin dulu untuk syarat mendapatkan senjata bintang 5 Zugi Liang ini Kalian harus menjauhkan semua musuh dari altar ya Altar berdoa Jadi lokasinya tepat berada di depan kita itu ya, yang bertanda hijau Jadi kalian jangan membiarkan satu pun musuh untuk masuk di area tersebut Jadi nanti kita akan berhadapan tiga jenderal ya Ada Syahudun Lalu Yujin Dan yang terakhir Ah, Chow Xiu Oke, kita langsung menuju ke lokasi yang bertanda hijau Tapi jangan masuk ke dalam guys Kita cuma tunggu di depan ini Sambil mengalahkan semua musuh ya Jadi jangan sampai kita membiarkan satu pun musuh masuk ke dalam altar Baik itu jenderal ataupun prajurit ya Oh, nice Oke, ada Chow Xiu Kita berhasil mengalahkan Chow Xiu Selanjutnya sisa dua jenderal lagi guys Oke, ada Yujin yang muncul ya Langsung kita kalahkan Ais, tinggal satu lagi guys Tinggal si Syahudun ya Jadi intinya kita tinggal tunggu di depan pintu masuk altar ya Jangan sampai kita membiarkan salah satu prajurit masuk ke dalam Jadi kita tunggu Karena nanti para musuh akan menghampir kita Oke, ini dia Target terakhir kita Syahudun Nice Setelah kita mengalahkan semua musuh kita Tinggal masuk ke dalam altar guys Oke, kita masuk ke dalam Sambil menunggu dialog muncul ya Oke, jadi kita tunggu kurang lebih 2 menit guys Kita tunggu sampai berdoa Ini dia ada dialog yang muncul ya Prayer ceremony successful Nice, kita tunggu Mudah-mudahan berhasil ya Mudah-mudahan berhasil ya Oke, di depan ada si Mai ya Jadi kita tunggu aja Oke nice berhasil ya jadi gampang banget bukan caranya discover treasure jadi seperti itu ya ya guys Sekarang kita tinggal mengalahkan si Maya untuk melanjutkan perjalanan mengalahkan Cao Cao guys jadi musuh kita ini berhadapan dengan Cao Cao dan disini kita beraliansi dengan kerajaan Suya Oke kita cek dulu lokasi senjatanya guys Oke tepat berada di bawah ya lokasinya berada di sini guys nah ini dia Hai nice emerald wing Oke kita langsung menuju ke lokasi bertanda hijau ini ya kita menaiki perahu untuk menyebrang ke kapal Cao Cao guys jadi disini strateginya adalah membakar kapal Cao Cao ya karena di battle ini itu menceritakan bahwa eh kapal perang Cao Cao ini terkenal sangat kuat gitu loh jadi seperti itu guys story dari battle of GB di Oke kita menyebrang kita sudah memasuki kapal musuh selanjutnya kita menuju ke pangtong ya kita harus menolong pangtong gas disini nanya kalian langsung menuju ke Cao Cao sih enggak masalah ya karena aku disini mau ini guys mengikuti alur ceritanya ya di biar biar keren aja gitu bebas sekalian mau langsung menuju ke lokasinya Cao Cao atau mengalahkan semua sisa jenderal musuh itu ya Hai mes kita mengalahkan yang dia Hai wadah macong kita kalahkan mantep kita kalahkan susu ya Hai nice ada siapa nih Liu Qian Oke kita kalahkan jadi disini aku sambil ini ya mencari drop vipen guys udah Shuyuan juga hai 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 Oke kapal musuh udah mulai terbakar guys jadi strategi kita berhasil ya hai 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 ada wangcan kita kalahkan juga jadi aku coba bersihkan area ini ya tak kalahkan semua jenderal aloha 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 al ada jopi guys Oke kita kalahkan siapa tahu kita dapet drop bippen yang bagus ya badung jauh juga nih nice Oke sepertinya langsung aja ya biar enggak lama-lama guys menuju lokasinya jauh-jauh Oke sebentar ini ada dialog dari jauh-jauh nih Oh kabur ya Oke jadi jauh-jauh kabur guys Oke kita kejar ya I hope he's alright I do not think that he were trying to escape on his own core I imagine he is probably still within the field my lord leave this to me you need a safety Oh sehingga kembali muncul ya guys Oke sekarang kita tinggal mengalahkan dua general ya yang lio dan susu guys karena si jauh-jauh kabur ya nice Oke tinggal satu lagi Oh mantep Oke guys gimana gampang banget bukan caranya Oke mungkin sekian dulu untuk video kali ini terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini guys jangan lupa dibantu untuk like comment dan subscribe sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye-bye my apologies my lady I am sure we shall meet again